Baik, di video ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan konten video Kita akan menggunakan video youtube di blog kita Dan kita akan menambahkan atau memasukkan video di dalam blog kita Ini sangat bagus ya, jika Anda mempunyai video channel di youtube Anda bisa menambahkan video-video Anda di bagian blog Anda Sehingga blog Anda bisa bertumbuh Dan tentunya blog Anda semakin profesional Oke, contohnya seperti ini ya Saya baru saja membuat postingan, cara membuat fanpage Dan saya juga sudah menyelesaikan 5 artikel Dan saya akan memasukkan videonya di sini Oke, caranya sangat mudah Kita akan pergi ke bagian dashboard Kemudian bagian altpost yang sudah kita buat Saya sudah membuat 5 ya Kemudian Anda klik di sini Cara membuat fanpage Kemudian kita akan memasukkannya di atas Di bagian atas Caranya sangat mudah ya Enter Kemudian saya akan pilih kodenya ya Saya akan tandai Pilih di tengah Kemudian saya akan pilih text ya Oke, ini saya akan ganti ya Oke, caranya sangat mudah Anda pergi ke youtube ya Bagian youtube Kemudian kita akan mencari video yang sesuai dengan artikel ini ya Cara membuat fanpage ya Oke, saya akan ketikkan ya Cara membuat fanpage facebook ya Oke, kita akan lihat ya Di sini ada banyak video ya Saya akan pilih yang ini, yang satu ya Cara membuat fanpage 2016 Kemudian saya akan pilih share Ya, kemudian klik embed Kemudian saya akan copy kodenya yang ini ya Kemudian saya akan masuk lagi ya Di bagian ini Saya akan delete Kemudian saya akan paste kodenya Ya Hati-hati ya Dengan kodenya Kemudian klik update di sini Oke, setelah Anda masukkan kode embednya Klik update di sini Kemudian kita akan lihat view postnya ya Kita akan lihat di postingannya Oke, maka videonya sudah jadi ya Dan ini sangat bagus ya Untuk website kita Oke Oke ya Tampilannya ini Oke, kita akan pergi ke bagian Oke, saya akan hapus yang ini ya Oke, kita bisa lihat ya Tampilannya sangat panjang ke bawah ya Dan ini agak kurang bagus ya Oke Saya akan pilih yang apa itu Bisnis online ini di bagian depan ya Sehingga nanti customer ataupun Yang datang di website kita Akan langsung dihadapkan Dengan postingan tersebut ya Oke, kita akan pergi ke edit post ya Bagian di sini, setting ya Bagian reading, klik di sini Oke, kemudian kita akan pilih home-nya Bagian depannya Status page Kemudian kita akan pilih Oke ya Let's let her post Oke ya Ternyata Kita harus membuat page ya Untuk bagian depannya ya Oke, kita akan pilih Oke ya Kita akan biarkan saja ya Jika Anda ingin membuat postingan Atau ingin tampil di depan Anda bisa klik di sini Bagian di sini ya Bagian untuk di sini Anda bisa pilih satu Ataupun satu di sini Ataupun Anda bisa ingin page Anda Di bagian depan Contohnya saya akan memilih Bagian depan adalah bagian kontak ya Oke, change di sana Kemudian saya akan refresh ya Di blog kita Ya, klik di sini Maka nanti tampilan depan adalah Bagian kontak ya Untuk itu Saya sarankan Anda membuat halaman baru Halaman satu ya Halaman khusus Yang berkaitan dengan business online Ya, dan kemudian Anda masukkan Menjadi home di sana ya Oke, seperti itu ya Cara memasukkan video Ya, dan cara membuat page Anda Menjadi lebih bagus Selamat menikmati